selamat menikmati kami dari peserta Latsar KPNR tahun 2022 kami dari KBB 3.1 kita terdiri dari 5 orang disini kita akan mencoba mendiskusikan kita sudah masuk agenda 3 mendiskusikan mengenai smart governance bagaimana kita mampu menciptakan atau memampu membantu terwujudnya sebuah smart governance di Republik ini mungkin langsung tapi mohon maaf saya lupa sebelumnya kita perkenalkan diri dulu ya baik dari pertama dari ketua kita nih Kang Absar boleh nanti dilanjut langsung ke yang lain bangga ke Kang Absar waktu dipersilakan baik terima kasih Kang Ridwan perkenalkan nama saya Absar Fauzan Aspar Yahya saya formasi saya di Satuan Polisi Pamung Praja untuk jabatan pemula Polisi Pamung Praja gitu terima kasih baik izin rekan-rekan perkenalkan nama saya Teddy Rukmantara saya berasal dari Satuan Polisi Pamung Praja jabatan Pol PP pemula bersama juga dari Kabupaten Bangung Barat boleh dilanjut baik perkenalkan nama saya Vy Apriani bersama ya saya dari Satuan Polisi Pamung Praja pemula bangga lanjut baik saya akan memperkenalkan diri nama saya Jip Gardiansa saya berasal dari pemula Satpol PP baik terima kasih rekan-rekan sebelumnya saya juga lupa kalau kita ini merupakan satu instansi dari Polisi Pamung Praja Kepada Bangung Barat nah boleh ini kita akan mulai diskusinya ya mungkin pertama langsung kejahat Pak Petua ini kak Absar pandangan kak Absar sendiri nih kita kan pembelajaran mengenai Smart Gampones tadi apa sih yang ada di pikiran kita pertama kali itu kalau misalkan kita mendengar Smart Governance Bangga silahkan saya kak Absar ijin menjawab jadi pertama kali saya dengar kata Smart Governance itu saya langsung fokus ke Smartnya kayak gitu jadi Smart Governance saya langsung mikirkan oh Smart itu pintar Governance itu pemerintahan berarti pemerintahan yang pintar nah dan ternyata saat belajar Agenda 3 itu kan ada apa pembelajaran Smart ASN sama Management ASN nah ternyata untuk mewujudkan Smart Governance atau pemerintahan yang pintar yaitu dibutuhkan Smart ASN dan Management ASN nah gitu yang pertama kali saya apa tangkap gitu Kang Ridwan dari pas waktu pertama kali dengar sama lihat materi gitu iya baik tadi sudah di ini sudah di 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 singgung mengenai apa itu Smart Governance dan tadi juga ada kak Absar menutupkan bahwa adanya pendukung untuk menutup sebuah Smart Governance itu adalah Smart ASN dan Smart ASN mungkin boleh ya betul boleh dibantu mungkin rekan-rekan lain untuk menjelaskan itu apa itu Management ASN dan Smart ASN bangga dipersilakan ya terima kasih Kang mungkin ya kalau pandangan saya Smart ASN ini sama ya awal katanya itu Smart berarti pintar ya kan artinya nah berarti diartikan ini sebagai ASN itu gimana sih untuk pintar dalam mungkin menghadapi era digital ini kak era digital nah dalam menghadapi era digital ada tuh kak empat pilar empat pilar literasi digital diantaranya itu ada etika digital kak gimana sih kita kita bermedia digital bermedia sosial dengan baik dengan tidak sembarangan memberi komentar misalkan ya di media sosial sekarang banyak ya teh itu netizen kayak begitu betul itu tuh tandanya berarti tidak beretika ya dalam media digital mungkin ada juga kan nih budaya budaya digital dimana dalam bermedia digital atau dalam bermedia sosial kita ini harus tetap berpedoman pada nilai-nilai Pancasila misalkan dengan menghargai perbedaan yang ada di ya perbedaan lalu ada juga aman bermedia digital kak contohnya itu dengan melindungi data pribadi kan kita tidak apa ya tidak sarga wayah nala ya menyebarkan misalkan skenan KTP atau data-data pribadi kan betul bahaya ya kan takutnya nanti tiba-tiba ada yang lagi ke rumah nah itu yang kadang kita sering lupa teh maksudnya kayak orang tuh berpikir bermain media digital gitu berhubungan dengan seseorang yang jauh ah kita kan disini dia disana gitu jadi mikirnya kayak ah udah aja bebas mau kayak gimana gitu jadi gak mikirin kode etik sama sikap perilaku dan budaya dan lain-lain gitu nah itu kita sebagai ASN ya dituntut untuk itu ya betul kita harus hati-hati ya kan harus hati-hati agar aman luar biasa betul ya betul ya mungkin di zaman sekarang ya itu banyak sekali penyalah penggunaan nah itu ya itu salah satunya ya Kang tidak mengamankan lah tidak mengamankan data pribadi lalu ada juga nih cakap bermedia digital dengan misalnya membuat konten kreatif nih di media sosial yang lagi trending sekarang misalnya di tiktok ya Kang itu dijadikan ajang edukasi lah edukasi tentunya kita sebagai ASN mengedukasi masyarakat mengenai mungkin peran kita begitu Kang ya dari TEP mungkin tadi sudah di manajemen ASN boleh Kang Jeffy sedikit berbagi sama kita apa itu manajemen ASN kenapa sih manajemen ASN itu penting penting banget gitu Kang agar baiklah disini saya akan menjelaskan manajemen ASN dimana manajemen ASN itu adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional apa sih yang disebut pegawai profesional itu ya pegawai profesional itu adalah hasil kerja yang berkualitas atau bagus lah terus ada juga tujuan manajemen ASN tujuannya itu agar dapat nilai berkualitas juga hampir sama juga tadi terus bagaimana manajemen ASN berkualitas itu dengan cara birokrasi gitu apa apa sih kayak kita pas kemarin tes SKB gitu input-input nilai gitu udah birokrasi itu sistem rekrutmen juga ya iya kan mungkin itu aja sih bagaimana memunculkan seorang ASN itu yang berkualitas intinya ya betul dari Kang Teddy nih Kang Teddy bagaimana nih pemaparan mengenai tadi sudah sedikit disinggung oleh rekan-rekan mungkin Bang Teddy punya perspektif lain nih gitu bagaimana nah betul Kang Ridwan izin tadi sudah disampaikan oleh Kang Apsar Kang Jepi juga terkait konteks good governance dari perspektif management ASN kemudian sempat ASN ya tadi sudah disinggung nah memang pada saat ini itu kita tengah berada dalam kondisi yang tidak tentu kan tiga rekan-rekan artian kita tengah dalam kondisi segala sesuatu itu perubahannya cepat dan dinamis nah kan gitu perubahan yang cepat dan dinamis ini itu diperlukan kesiagaan kita khususnya dalam pemahaman kompar handshake terkait literasi digital ini itu sangat diperlukan apalagi kita sebagai aparat persegi negara tadi juga sudah disinggung fondasi langkah kita untuk menerapkan implementasi gun governance ini itu harus berdasarkan kehilungan sepat ASN kemudian juga manajemen ASN seperti apa dan memang dibuktikan dengan terobosan-terobosan produk digital yang pada saat ini sudah banyak berada di publik khususnya dari pemerintah ini contoh produk digital yang merupakan buah dari perubahan zaman yang memang kita ketahui perkembangan teknologi itu tidak bisa dihindarkan perubahannya sangat cepat kita pemerintah mencoba untuk beradaptasi dengan situasi tersebut contohnya ada di kita di pemerintah Keputin Bandung Barat itu telah menerapkan beberapa produk-produk digital dalam rangka implementasi good governance dari berbagai sektor dari berbagai unsur kalau dalam konteks pemerintahan yang saya tahu itu produk yang telah berjalan di kita di Keputin Bandung Barat ada e-kinerja di sana e-office e-office juga e-kinerja kalau untuk e-office itu lebih ke tendensiusnya ke sistem administrasi perkantoran nah sistem surat-menyurat kita kedinasan itu sudah dilakukan secara digital dan memang itu paperless sangat efektif dan efisien nah kita paperless hitung negara itu ditunjuk harus mampu tadi yang disampaikan oleh TEPI cakap menggunakan perangkat digital nah itu diperlukan gitu kan kecakapan kita dalam menggunakan aplikasi tersebut e-office dan itu kita paperless hitung negara khususnya yang ada di pemerintah Kota Bandung Barat diwajibkan mengetahui dan mampu untuk mengoperasikannya karena memang kita aparatur simon negara itu komunikasi kita bukti administrasi kita itu surat-menyurat nah gitu kan administrasi kita cuman dikonversi pada saat ini karena kita berbagai macam pertimbangan kemudian penyesuaian dengan kata dan zaman itu sudah tidak atau kurang efektif lagi ketika dilakukan surat-menyurat secara fisik dan memang lebih efektif dan efisien dilakukan secara digital melalui e-office ini belum lagi tadi e-kinerja juga e-kinerja merupakan produk aplikasi digital juga yang ada di Kabupaten Bandung Barat sebagai upaya mengukur kinerja aparatur simpel negara yang ada di pemerintah Kabupaten Bandung Barat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing itu mungkin gambaran terkait implementasi good governance yang ada di pemerintah kita nih Kabupaten Bandung Barat akan tetapi sejauh mana implementasinya kemudian keutuhan produk-produk tersebut dalam langkah menujang penelenggaraan pemerintah nah itu kita perlu identifikasi barang-barang nih apakah sudah cukup dengan adanya e-office atau sudah cukup dengan adanya e-kinerja atau seperti apa kemudian sikap yang bagaimana nih yang perlu kita hatikan yang betul-betul kita perlu prioritaskan dalam memanfaatkan dunia digital mungkin itu Kang Riban terima kasih terima kasih Kang Bedi atas pengoparannya tadi sudah mungkin dijulatkan ya dari Kang Aksar terus Kang KFV terus Kang GFV juga mungkin intinya disini mungkin akan saya sedikit rangkum bahwa saat ini kita dituntut untuk mampu mengikuti era digital kita ini sebagai seorang calon ASN dituntut untuk mampu mengikuti arus tersebut yang biasa mungkin yang tadi saya tangkap dari penyelesaan Kang Bedi yang biasa mungkin kita secara surat-surat itu paper ya kita ada tulis kita tulis-menulis dan sekarang kita dituntut untuk mampu mengirimkan informasi itu tidak menggunakan paper itu yang pasti paperless ya jadi tidak ada dan kita harus rajin merecheck gitu Kang Ridwan jangan sampai tau-tau pas di satu waktu wah numpuk nih ada surat banyak surat gitu kita gak cek bro repot juga kan berarti kita tidak cakap berarti kan ya betul-betul ya begitu viewers dimanapun berada mungkin tadi sudah saya sedikit kumpulkan ya kita benar-benar saat ini dituntut untuk memampu mengkritik harus perkembangan digitalisasi saat ini kita harus menjadi seorang smart AS kan artinya kita mampu menggunakan kita harus pintar dalam menggunakan berbagai teknologi yang ada saat ini khususnya teknologi informasi kita harus menggunakannya secara tadi literasi digital yang disebutkan oleh PRT tadi bagaimana kita harus cakap bagaimana kita harus beretika dalam menggunakan teknologi informasi yang saat ini mungkin begitu diskusi kita kali ini semoga ini bisa memberikan pencerahan atau wawasan kepada rekan-rekan lain yang menonton acara kita ini baik semoga bermanfaat dan kita tidak punya waktu banyak mungkin karena waktu terbatas juga mungkin nanti di lain kali kita akan membuka lagi seperti ini baik saya tutup cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih makasih smart ASN smart ASN manajemen ASN mantap oke tadi sudah beberapa dipaparkan sudah kita coba diskusi lagi mengenai isu terkini yang terjadi khususnya di instansi kita sama-sama di Satuan Positomong Kerajaan saya boleh minta pendapatnya dari Kang Absar dulu mungkin di puter aja dari awal lagi ya gak apa-apa Kang terima kasih kalau saya ngelihat di instansi kita apakah sudah terwujud smart governance mungkin mungkin untuk apa ya istilahnya penerapannya mungkin sudah tapi untuk apa ya dalam perjalanannya itu seperti contoh aja Kang ya di instansi kita gitu kan kita satu kantor ya coba aja lihat contohnya di kearsipan gitu ya apa ya yang lain itu kan sudah berbasis digital gitu sementara kita tuh kadang masih mengandalkan manual gitu Kang jadi untuk apa namanya aktualisasinya lah istilahnya kayak gitu ya itu belum gitu saya rasa gitu ini apa FV itu kan di bagian surat ya TFI ya betul Kang nah mungkin TFI kan lebih tahu kan bagaimana gitu di surat itu saya lihat sih masih manual gitu itu gimana jadi penggunaan IOP sendiri ya Kang di Satuan Polisi Pawang Praja itu memang belum optimal ya Kang terutama dalam pengiriman surat keluarnya sendiri Kang saya itu pernah ya kan sebelum saya paham mengenai cara ngirim surat menerima surat lewat IOPIS pernah itu sebelumnya surat yang harusnya dikirim dikirim ke suatu instansi itu malah malah setakang jadi gak nyampe ke instansinya karena ya karena belum apa ya belum paham mungkin ya admin dari IOPIS itu belum belum paham mengenai gimana sih gitu cara ngirim surat ke dinas lain gitu berarti penerapannya sudah ada gitu tapi belum maksimal mungkin ya apa betul betul sangat-sangat belum maksimal mungkin berkaitan erat dengan tadi yang pertama disampaikan oleh Kang jeffi manajemen ASN nah diperlukan literasi digital gitu kan yang memang diberikan pemahaman atau ya sejenis bintek lah gitu kan lebih sosialisasi sosialisasi dan bentuk bintek atau sosialisasi tidak bisa satu kali saja gitu kan betul harus continue kan agar para admin dari IOPIS ini satu pandangan jadi gak ada tuh kayak oh ini ngirim tuh harusnya gini yang kata yang satu lagi bukan bukan kayak gitu itu belum ada belum ada satu pintu lah belum ada satu kesepahaman gitu sebetulnya mungkin dari konteks management ASN-nya itu management pelayanan publik mungkin ya atau management administrasi perkantoran saya pikir sudah kayaknya untuk mengimplementasikan atau regulasi yang mewadahi mendasari bahwa pentingnya hal tadi yang sudah disampaikan oleh TFI gitu kan berkait walaupun memang masih terkesan belum optimal gitu kan mungkin karena memang pemahaman terhadap konteks surat penyelah tersebut belum betul-betul di apa di jiwai lah mungkin ya belum betul-betul dilakukan sepenuh hati paham karena memang nah itu apa poin berahlah nih sikap perilaku yang memang betul-betul sangat berperan penting di dalam setiap fase kita menjalankan produk pemerintahan disini sebagai apalagi negara nah disana peran berahlah itu sangat-sangat dirasakan gitu kan itu mungkin jadi intinya sudah ada ya Kang ya tapi untuk penerapannya itu ya belum optimal belum optimal betul-betul belum optimal ya itu diperlukan upaya-upaya lain gitu kan yang bisa didorong gitu kan supaya penggunaannya penerapannya itu tetap disiplin tetap berjalan gitu tetap up to date gitu kan jadi jangan sampai start gak cukup satu kali sosialisasi pengarahan selesai tidak dan memang perlu pengawasan pembinaan lanjutan betul gitu kan Ridwan ya betul pembinaan lanjutan oh betul ini barang dari Kang Jeffy punya ini lain ada yang mau disampaikan juga ini kendala tentang pengeluaran barang di gudang gitu kan kalau dilihat-lihat di instansi kita itu masih kurang gitu ya orang mau ngambil barang-barang yang di gudang itu semena-menanya gitu apa sarannya sih dibuatin aplikasi atau dikasih komputer buat dicatat pakai internet gitu kan kan dampaknya juga bisa kehilangan barang nah betul betul jadi manajemen apa ya manajemen perkantoran mungkin ya khususnya manajemen barang ya manajemen barang yang perlu dirapikan mungkin yang memang dikonversi dalam bentuk digital mungkin ya berbasis elektronik ya berbasis elektronik betul tapi memang itu apa ya perlu perlu pemahaman dari ya ditanya sendiri dulu aparaturnya dulu kembali lagi hidupannya memang harus mampu melaksanakan smart ISN tadi yang disampaikan oleh EPI kemudian dalam prakteknya konteks manajemen ISN-nya itu regulasinya seperti apa itu sangat-sangat keren itu kalau dipraktekkan ada manajemen apa controlling aset atau penggunaan aset sarana-parasarana polisi panggung-panggung jadi satu pintu kita data biar bisa terkontrol tidak hilang nanti mau digunain hilang ini hilang kalau siapa oh tidak tahu jadi lebih administratif tertib dan mudah untuk diakses oleh siapapun kapanpun dimanapun ketika menggunakan teknologi tadi saya mau sedikit simpulkan jadi ada yang tadi dari pertama dari Kang JP masalah yang tadi barang dan jasa pengeluaran barang dan jasa pencatatannya mungkin ya cuma secara manual kita bisa akses kapan aja cuman kita kadang nggak tahu posisinya barangnya dimana ada atau nggak terus tadi yang dari TFV juga yang yang persoalan surat penyurat yang e-office mungkin dari rekan-rekan mungkin boleh saya dengar bagaimana sih saat sekarang ini target kita dalam melakukan perubahan di instasi kita boleh dari siapa saja yang mungkin punya semua kerobosan gitu ya bagaimana sih memperbaiki di instasi kita ini menjadi lebih baik silahkan bangga ya betul izin kan apa ibaratnya menyampaikan atau sedikit ber apa menyampaikannya pandangan terkait mungkin langkah apa apa yang bisa dilakukan yang dipercoba di instasi kita nah sejalan seiring dengan kebijakan pemerintah itu terkait reformasi birokrasi yang mungkin sudah sejak lama itu dilakukan Efesensi birokrasi ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang efektif pada intinya kepada masyarakat terkait program keuntungan pemerintah yang ada. Nah, melalui diantaranya pemangkasan beberapa jabatan, artian bukan dihilangkan namun dikonversi menjadi lebih fungsional, lebih aplikatif di depan. Nah, karena dulu memang mayoritasnya ada posisi jabatan pelaksanaan, untuk saat ini dan ke depan mungkin sudah dilakukan beberapa waktu yang terlalu semenjak pemijakan reformasi birokrasi ini muncul. Itu kita, kita saja, konteksnya itu sudah diarahkan untuk menjadi fungsional, betul tidak? Betul ya? Nah, arah kita menjadi fungsional yang memang harus berperan atau memiliki fungsi yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Nah, dalam pelaksanaannya kita sebagai fungsional, Satuan Polisi Pembangun Raja, tentunya ketika kita di dalam konteks jabatan tersebut, ada administrasi atau regulasi yang mengikat. Kita, khususnya dengan jabatan kita sebagai fungsional Pembangun Raja, contoh nih, ketika kita memang sudah menjadi fungsional, Polisi Pembangun Raja, ada administrasi lupa dalam rangka pemenuhan angka kredit, yang memang itu kalau misalkan kita analisis cukup banyak juga, ketika memang perlu kita inventarisir satu-satu gitu kan. Visi kita harus punya, namun digital pun tidak harus ada. Kemudian, manajemen yang diterapkan tentu berpandungan kepada manajemen ASN yang sudah ada, khususnya dalam manajemen kefungsionalan Polisi Pembangun Raja. Itu administrasinya seperti apa sih? Rangkaiannya, urutannya seperti apa sih? Nah, alangkah lebih baiknya, mungkin itu bisa dibuat sejenis formulasi aplikasi terkait inventarisir administrasi jabatan fungsional Polisi Pembangun Raja. Jadi, tidak dimanualkan gitu kan, disamping memang didukung oleh aplikasi ikan kerja yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Namun juga ada aplikasi yang khusus untuk meng-inventarisir data-data yang memang nantinya akan diperlukan untuk pengajuan angka kredit pada dupa. Nah, yang itu sudah terintegrasi, jadi data-data sudah terpusat, misalkan kita nih, ketika memang tidak mencoba membuat rubusan hal tersebut, Itu kita bisa berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi Informasi atau Discominfo. Nah, Discominfo, Kepatian Bandung Barat, kita bikin flowchart-nya, terus kita coba ajukan untuk memudahkan pendokumentasian administrasi jabatan fungsional Polisi Pembangun Raja. Jadi, kita tidak usah repot-tipu tadi, tidak usah repot untuk meng-inventarisir laporan pendiatan, kemudian visu, kan gitu, yang memang sudah terintegrasi di aplikasi tersebut, gitu kan. Itu sangat mudah, dan ketika dibutuhkan, ya kan kita, kita mau ada penilaian angka kredit nih, untuk penaikan jenjang jabatan. Kita tinggal keluarin, gitu kan, data itu, jadi cepat, lebih efektif, lebih efisien, kan gitu, tapi tetap tentunya, perencangan aplikasi itu, berpodongan kepada prinsip manajemen ASN, yang sudah disampaikan tadi oleh Kang Jeffy, gitu kan, antara hak dan perwajiban, kemudian kedudukan ASN, kemudian juga, apa, kode etik, kemudian sistem merit, dan lain sebagainya, itu diperhatikan dalam penyusun aplikasinya, dan gitu, itu keren, gitu. Mungkin itu, yang bisa disarankan mungkin ya, dalam rangka membantu, apa ya, bukan membantu mungkin, memberikan sedikit paradigma, pandangan terkait good governance, gitu ya, dalam rangka percepatan rekomunasi birokrasi, itu harus di... Ijin Kang, koreksi Kang, smart. Hah? Bukan good governance, smart. Oh, ijinya smart ASN, ya. Governance, smart governance. Oh, smart governance, ya benar. Nah, itulah, itu pentingnya. Mungkin itu, yang bisa disampaikan. Yang berarti, ya, baik, terima kasih. Dari yang lain, mungkin ada ini, ada... ...perspektif lain, atau... Pandangan-pandangan lain. Pandangan lain, barangkali... Kurang lebih sama sih, Kang. Ini sama, ya. Iya. Saya juga sama, ya, mungkin, tapi kan di bagiannya, tadi ya. Lengkap banget, gitu, pokoknya Kang Teddy. Sangat rinci, ya, Kang. Oke. Baik, rekan-rekan, tadi sudah dipaparkan, eh, masing-masingnya, terus disipulkan juga tadi, terus terobosan apa yang jelasin dari Kang Teddy, itu mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya di instansi kita saat ini. Dan, jadilah, ya, misalnya kita ini instansi yang lebih baik, kinerjanya lebih baik, dan tentunya, kita menjadi seorang yang menjadi smart ASN, ya, dalam mendukung terwujudnya, instansi kita ini menjadi instansi yang smart, gitu. Baik, terima kasih atas waktunya, rekan-rekan mungkin di lain kali nanti kita akan melakukan disusi seperti ini lagi, ya. Semoga bermanfaat untuk semua, dan untuk rekan-rekan lain yang melihat, atau sebagai VU, sebuah sebuah ini. Baik, saya tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semuanya. Kan Teddy, Kan Jevi, Kan Jevi. Semat. Semat. Sampai jumpa. Sampai jumpa.